Itu waktu, misalnya, waktu ngobrol sama Andi, di Suri Andi, itu kita duduk hampir 3 jam. Karena I have to explain foundation-nya itu apa. Dan membutuhkan waktu segitu lama untuk membuat dia memahami dan untuk mengatakan, oh iya, ini ada potensinya atau tidak. Secara bisnis, secara financial context. Habis itu kita ada another meeting. Kita ada another session dari jam 1 sampai jam 3. Di situ baru, oke, ini harus di perso. Butuh segitu lama, itu poinnya. Karena yang gue question, itu nomor 1 adalah, fundamental bisnisnya bisa dijawab dengan 3 nggak? Teorinya Andi sebenarnya. Pertama, profitable nggak? Kalau nggak usah dengar profitable, nggak usah ngobrol ya. Itu benar-benar namanya layanan masyarakat. Yang kedua, scalable. Bisa di-getein juga. Profitable is one. Tapi kalau cuma segitu aja ya, ya lo nggak kemana-mana lah. Halo, itu second beauty. Nah, yang ketiga, sustainable. Untuk jangkapan. Jadi itu testing ground gue. Karena kalau dia bilang, sorry, gue cuma memenuhi nomor 1, ngapain juga? Jadi harus ngejelasin sama dia, bahwa yang nomor 2, nomor nomor 3-nya itu, yang hipotesa di kepala gue itu benar atau nggak. Dan ternyata setelah meetingnya kedua, dia lebih kurang. Ya, betul. Ini mestinya bisa. Dan pertanyaan gue yang paling kritikal adalah, lu mau invest ya? Pertanyaan gue itu aja apa dia? Mau? Ya udah, gue jelas. Untuk seorang venture capital company, untuk dia mau otoran duitnya, berarti ada sesuatu di dalam sini. Nah, kenapa sih harus ada financial engine-nya? Soalnya kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, cuman kalau saya melihat sekilas gitu kan ya, kalau saya dengar, sekarang scale investment-nya seperti apa, mungkin juga saya tertarik gitu loh buat investasi. Cuman ada pertanyaan lain itu, bagaimana ini bisa mereplace yang lemahnya lagi? Itu aja sih. Jadi lebih ke, lalu investment-nya gitu. Pertanyaan itunya kan ya. Sebetulnya sangat terjawab, dengan waktu yang cukup, ada satu slide kemarin yang gue ngobrol soal entrepreneurial equilibrium itu. Sebetulnya itu kuncinya. Karena itu yang menjawab, yang mengeprokesi. Nah, kalau dimension itu lengkap, dan semua mulai dari yang udah jadi, sampai yang belum jadi, itu pasti kepakai. Baru si, dalam bahan ketik ya, asosiasi ini, atau perkumpulan profesi ini, itu punya bobot. Kalau saya mesti ikutan, saya mesti bayar, saya dapat apa ujungnya? Itu yang selalu jadi pertanyaan. Entrepreneurs' Organization, sebagai contoh yang kemarin, lu kan masalah, yang publish, website address-nya ya. Entrepreneurs' Organization, lu gak bisa masuk, kalau lu gak di-refer sama fellow entrepreneur. Gue waktu itu bisa masuk, karena salah satu klien kita, merasa, si Sakti ini kok kayaknya, qualified, untuk masuk dalam, rather prestigious organization, suruh, kalau di-refer. Jadi dia tanya, lu mau gak? Ya, gue udah kena dulu, mau jualan apa sih? Itu kan. Itu udah, jadi di-screening ternyata, satu, lu mesti di-refer dulu, kalau lu gak di-refer, lu gak boleh, satu. Kedua, abis di-refer, lu ditanyain pula, gitu. Gini, 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 dan lu mesti kasih, lu punya laporan-gunaan. Maksudnya, dia serius gitu, jadi lu, company-ece-ece atau kan? Misalnya, kalau company lu, revenue size-nya dibawa million dollars a year, lu gak berikut. Ada certain criteria lah. Oke, kita ngobrol, segala macam. Dia tanya, apa yang gue cari dalam organisasi doktor? Cepada waktu itu, gue emang bodoh kan? Kata lo, gue nyari apa? Lu maunya apa dari gue kan? Gitu. Cerita-cerita gini, oh oke, menarik. Oke, kalau gitu, gini deh, dia bilang, lu mau gak ikut salah satu acara kita? Jadi mereka tiap bulan itu ada acara. Jadi mereka sebut dengan learning organization. Jadi, mengundang siapa? Misalnya, mau bicara, cek lu gitu ya. Ini exclusive member, paling cuma 20 orang, 25 orang gitu ya. Jakarta, Indonesia berapa. Kebetulan semuanya residing di Jakarta. Gue datang gitu kan, dengerin. Oh, dia speak English, dan juga selesai. Oke, sebutannya. Oke, jadi ini poinnya apa? Maksudnya lu mengundang gue. Ya, supaya lu lihat, kita tuh kalibernya kayak apa. Kalau kita mengundang speaker, kalibernya yang model gimana. topiknya penting gak, kepake gak buat lu sebagai entrepreneur gitu-gitu deh. Baru disitu, hmm, oke, gue gak terlalu merasa heboh disitu. Nah, waktu terakhir dia cerita tentang forum lah itu yang membuat gue, dua-duanya langsung terjadi. Skeptik gue langsung tinggi, tapi interest gue juga langsung tinggi. Skeptik dari merti, ngapain sih lu ngumpul-ngumpul, ya, gue belum panah cerita, ngapain sih, ngumpul-ngumpul gitu, sebulan sekali lu ngapain sih gitu ya. Tapi secara bersama gue juga penasaran gitu. Ngapain sih nih gitu ya. Ya deh gue ikut deh gitu. Tahun pertama tuh. Gue ikut deh gitu. Nah, begitu gue ikut baru gue ngerti. Oh, ternyata maksudnya gitu ya. Nah, disitu baru jelas buat gue bahwa organisasi ini sebetulnya sangat useful. Dan lu tuh sampe diberi satu aksesibility ya, karena lu adalah member. Lu bisa mengakses siapapun di dalam organisasi konteksnya itu. Dan apa yang pernah terjadi di dalam menurut gue luar biasa. Misalnya gini ya, misalnya gini, kita tuh punya sekitar 6500 member semua luar. That's a lot. Dan gue gak ngomong 6500 student sebenernya. Gue ngomong 6500 entrepreneur sebenernya. Artinya apa dia punya business. Dan kalau semua masing-masing at least aja milion dollars revenue lu kaliin aja. 6.5 billion atau malah berapa jumlah. Berapa jumlah. Itu satu. Yang kedua, ada cerita misalnya gini. Lu punya rumah sakit. Your business misalnya graphic design. Mario bisnisnya apa gitu. Lain-lain kan nih? Lain-lain. Lu duduk di satu meja ini. Lu berkumpul dan lu jadi sharing lebih dekat. Lu punya satu bond antara satu dan lain-lain. Suatu hari, gak tau bagaimana, ada satu di keluarganya Mario atau gimana gitu ya. Ada problem misalnya dengan ginjal. Gagal ginjal harus cangkok. Atau harus punya baru. Tahu sendiri deh, orang menungguin dapat transplantasi ginjal ya apa sih. Tapi kan lu yang bener-bener sakit. Ini ngomong nih. Dia posting di EO Network, ngerti gue kasih ganti. EO Network Organization. Dia bilang saya tinggal di daerah ini, 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 segala macam profile saya ini, saya butuh ginjal. Ada gak yang bisa tampil saya accelerate? Daripada gue dapat nomor 60, bisa gak gue lebih cepat? In less than 48 hours, dia dapat ginjal baru. Itu. That's the power of not working. Maksudnya gitu. Nah, kita ini, semua kan sendiri-sendiri. Tapi misalnya dari gue cerita, bagus banget. Gue gak tau, ya gue tau sakti, gue tau rantun, gue gak tau, artinya profesi, arti misalnya gitu. Ya jelas, kalau kita gak pernah ngobrol, itu satu. Kedua, nanti yang itu jalan, itu jalan, yang ini ngelur. Wah ini gue pitching kok, susah ya. Gue benteng, ini pitching. Ini dua-dua punya problem yang sama nih. Tapi kan gak ngobrol ya. Nah, kalau dia ngobrol gak terjadi apa? Gak terjadi problem solving. Padahal kita nih, harusnya kalau berada dalam sebuah asosiasi yang sama, misalnya kita saling bantu dong. Oke, kalau lo problem lo di pitching, kenapa misalnya? Itu ke demik sama-sama. forum, dalam tanda petik, gue akan cerita lagi, sebepitanya. Forum itu, membantu itu. Membantu problem solving masing-masingnya. Problem dari individu ini, tapi dengan cara yang non-judgmental, which is very difficult ternyata. Gimana caranya lo bantu orang? tapi lo gak boleh test dia. Kan susah dong. Misalnya lo datang nih, Pak, aku ada masalah nih, apa, financial problem aku di kantor, gini, gini, gini. Nomor satu, apa yang kita lakukan? Lo salah dong, lo kalau ngatut tuh gini. Nomor satu pasti. Gitu dong lo pasti kan. Gimana caranya lo bantu dia, tapi lo gak boleh test dia. Kan susah. Gak terpikir kan? How the hell do you do that? Nah, this kind of service, atau forum-forum seperti ini, dari organisasi ini, itu ternyata sangat membantu. Dan kalau lo lakukan itu secara konstruktif, dan itu ada disiplinian ternyata. Gimana lo mulainya, gimana lo ngatutnya, dan gimana lo mengakhirinya. Itu ternyata ada aturannya. Dan itu ternyata sangat memberikan satu output yang sangat positif. Itu ada, misalnya sebagai, I'll give you an example. Kalau kita mulai, kita selalu ditanya one word. Dimana perasaan lo hari ini. One word ya, satu. Misalnya happy. Yang ini bilang tired. Yang ini bilang restless. Yang satu bilang anxious. Terus langsung. Nah, ini setelah 2 jam setengah kita duduk sama-sama. Kita tutup lagi. One word sekarang. Yang tadinya anxious, misalnya, gue calm. Yang tadinya frustrated, sekarang gue relax. Itu, kayaknya sederhana ya. Tapi waktu dia pulang, dia ternyata bawa sesuatu. Eh iya juga ya. Ternyata teman-teman gue tuh sangat mengolong gue banget. Tapi gue gak merasa gue dijudge. Misalnya kayak teaching aja. Salah lo sendiri udah ikut teaching. Itu kan udah judging ya, lo. Lo udah berani bilang sama orang, lo salah gitu ya. Kayak gitu. Nah, berarti you already judging people. Nah, gimana caranya kita nih semua? Itu united. Menjadi satu. Itu tuh. Konteks utamanya itu sebenarnya itu. Gimana caranya menjadi satu? Dan itu gak gampang menjadi satu. Karena kita harus gel. Dan kalau kita udah gel, ini kita komparaderi dah. Ini kita selalu di tiap hari. Misalnya kita ngomong-ngomong. Suatu saat ada yang mau melawan kita. Kita bersatu. Pasti kita bersatu dong. Eh, kita tabok. Kita tabok bareng-bareng. Itu kan hebat. Kalau benar-benar ya. Tapi kalau dia fragmenter. Apa yang terjadi? Ya itu urusan dia lah. Berikan aja di gue pusing. Gue mah udah selesai problem gue kok. Berikan aja lo pusing. Gak bisa dong. Kita mestinya sesama, saling bantu. Yang ketinggalan kita majuin. Yang udah maju. Bukan kita tahan. Tapi kita dorong. Supaya lebih maju. Supaya kita belajar. And so on. Nah, ini nih. Kekuatan-kekuatan ini yang gue lihat belum menjadi satu melalui asosiasi ini. menurut gue gak apa-apa juga bikin kelompok gitu ya. Kalau kita ya, gak jeling gitu loh. Yang ada cuma semuanya, lo ayah minggu dong, minggu bayar lo ya. Tapi lo ayah minggu dong. Gak bisa. EO Network ini, yang Entrepreneurs Organization ini. Kalau lo gak deep, lo gak ada apa-apa. Jadi gue gak berhati dengan lo bayar membership. Terus lo enak duduk gini kan, nanti gue diantar ini. Oh gak, ceritanya. Lo kalau mau pinter, lo gali ke dalam. Gue ngobrol sama segini. Ngobrol. Dan karena lo member, dia harus comply sama lo. Itu loh. Itu hebatnya. Sehingga organisasi ini terbentuk. Betul-betul saling membantu satu sama lain. Untuk mereka yang ketinggalan. Misalnya tadi ada pertanyaan, gimana nih layer-layer ini? Mau dari level student? Gak masalah. Kita nih user. Mungkin corporation. Kayak gue dulu gitu ya. Kita punya team di bawah gitu ya. Kan kita, kanan-kanan bilang kan. Kok team gue misalnya kurang ini? Team gue kurang itu. Lo mau ngajarin kemana? Ada training house yang ngajarin graphic designer supaya jadi kreatifnya lebih pintar. Gak ada. Di sekolah aku juga lo gak dia ngajarin. Benar gak? Kemana komisi ngajarin dia? Kan lebih baik dia mentoring langsung. Ah gue mau belajar sama Silvanan. Gue mau belajar sama Rico. Nah karena kita member, dia harus mau berubah itu loh. fellow members kok. Nah kalau dia gak diajarin sama Rico, dia mau belajar sama siapa? Yang ada dimaksud kayak kita gitu ya. Institusi kayak kita. Kita yang frustrated ya. Nah sekarang kita balik. Eh, lu kalau mau lamar di kantor gue, lu harus ikut ini. Bisa dong? Bisa dong. Berarti kita bisa ngomong sama institusi sekarang. Eh institusi? Lu ikutan ya. Jadi kita minta institusinya ikut nih. Berinvestasi di situ. Bino suruh bayar, UPH suruh bayar, suruh bayar. Tapi otomatik dengan dia bayar, semua student lu member. Nah cuman member kelas apa? Nah gitu loh. Member itu harus dibagi dong. Karena ada member, apa tuh? Silver, Gold, Platinum, Titanium, jelas dong. Lah, masa semua orang bayar 300 ribu? Semua orang dapatnya sama. Mau yang paling tinggi, eh gak make sense dong. Makan deh misalnya. Ya lu cuma punya 2.500 ya lu belinya, burger belan-belan gak lu gitu. Tapi kalau lu punya, Tapi kalau misalnya lu mau makan di Tokyo Skipjack misalnya gitu ya, lu misalnya berapa ya? Mungkin harus di 40 ribu ke atas misalnya. Apa artinya? Ya sama dengan ginian. Kasian dong misalnya Ahib, Ganton, siapa deh? Irfan, Riko, nanti suruh mimpin misalnya. Semua nutut, eh gue mau dong kayak Estefan Sreks, saya maester dulu tiap bulan misalnya. Nah, duit dari mana bos? Gak ada duit. Gak ada, gak ada, gak ada mekanisme. Untuk membuat itu kita bilang, eh gue punya reserve banyak loh. Nah, dari mana reserve itu datang? Dari kita juga. Bukan hanya dari membership, tapi membershipnya bertransaksi. Kepada siapa? Misalnya tadi, si X mau belajar sama Arif. Oke, the first two hours free. Karena pakar member kan? Tapi abis itu ya, sorry lu bayar dong, gila lu. Lah, orang kalau belajar di sekolah emang ini gak bayar? ya bayar. Dan itu dibutuhkan. Dan kita sudah melihat, misalnya nih, kalau dari kacara kecil, misalnya ada branding. Banyak sekarang praktisi-praktisi minta diajarin. Misalnya lah, lu belajar di mana? Emangnya agak sekolahan? Gak ada kan? Sama juga, institusi ngajarin lu sampai mana? Real life cases, gak diajarin. Yang diajarin teori, dan lain-lain. Dimana lu belajarin? Transition. Berarti yang atas harus mau nyampaikan, yang bawah, yang bawah nih mau nyampaikan yang atas. Oke, play boleh, fun boleh. Of course, akan ada harinya kita having fun. Oke, tapi gak bisa semuanya fun dulu loh. Karena kita kan udah bilang, asosiasi profesi. Jadi profesi loh. Jadi kalau student bilang, tak main, eh profesi gak main-main loh. Itu loh maksudnya. Jadi ini harus bisa menjembatani banyak pihak. Itu yang penting sebenarnya. Tapi kalau kemarin lu lihat ada silang-silang, maksudnya, ini semua harusnya bisa dilup, menjadi satu kesatuan. Dan ini bisa menjadi satu bargaining position nantinya. Untuk apapun. Lu mau bergadang position apa misalnya? Gue gak suka nih, misalnya pemerintah gini, segala macam. Terus dia mau ngatur gitu. Kita maju. Kita banyak loh yang gak mau ikutan loh. Lain cerita loh. Pitching. Pitching tuh paling gampang sebenarnya jawabnya. Bener. Bikin semua pemainnya gak mau. Kalau semua komenditinya ikut, dan semuanya gak mau, dia mau ke mana? Pemerintah bilang, oke, gue mau undang top five. Tau kan gak mau. Oke, gue undang second five. Gak mau juga. Udah sampai 55. Gak ada yang mau juga. Cusatnya dia mikir. Bu, siapa nih? Lu masuk ke gue, lu dibayang. Udah mau apa dia? Siapa yang menikmati? Membarnya juga kan gitu. Jadi kalau mau melayani member, harus mulainya dari member. Tapi gak bisa member yang run. Karena kita banyak conflict of interest. Pasti deh. Terus ada pertanyaan misalnya kemarin. Chapter gimana chapter? Kan? Oh, justu dengan konsep kayak EO Network misalnya. Ya lu ada di chapter lu, ya lu hidupin chapter lu. No problem gitu. Tapi gak berarti semuanya harus ada di Jakarta gitu. Nanti pada waktu misalnya muncul event gitu ya. Ada acara apa, acara apa. Kita bikin posting. Ada event ini di Jogja, ada event ini di sini. Kalau lu mau pergi, lu pergi. Nah, lu mesti bayar. Of course, lu mesti bayar. Nah, di mana-mana lu mau dapetin sesuatu, ya itu something though. Dan bisa semuanya gratis. Kalau kan nanti semua localize. Ya, Jakarta hanya untuk Jakarta doang. Ya kan, Bandung hanya untuk Bandung doang. Kenapa? Karena gak ada yang bisa commute keluar dari kotanya. Nah, sekarang bagaimana membuat orang-orang ini punya duit? Kan itu salah satu poin, kan? Oke, sekarang gue mau beli. Tapi gue gak ada duit nih, Pak. Kayak kemarin ada yang cerita tuh dari Surabaya. Ada yang cerita. Bekas orang gue juga di sini. Mas, aku sekarang di Jogja, ya waduh, kita bisa ngerjain project sampai ukuran 40 juta aja itu udah gede banget katanya. Di tempat gue. Oke, gak apa-apa. Berarti buying power dia kecil. Tapi kan kita mesti ajarin dia ya. Apa yang mesti kita ajarin? Supaya lo bisa gedein bisnis. Jadi jangan diajari misalnya didatangin seven-seight master. Gak ngajarin dia jadi bisa gedein bisnisnya gitu. Mundang siapa? Mundang bisnis, Mert. Ajarin dia. Gimana caranya membangun company-nya secara finansial. Gini loh caranya. Sejak adopsi kan? Oh, kalau gue masukin ke bisnis, gue gimana ya caranya? Oh, gini. Gini. Terus gue bisa gedeinnya gimana lewat sini. Ajarin dia itu. Supaya dia bisa jadi dalam tanda ketiga. Entrepreneur artinya dia bisa sustain dirinya sendiri. Gak tergantung orang dulu. Gimana jujur. Bisnis model ini supaya di challenging model. Bener loh. Kalau kita misalnya yang udah agak gedean udah bisa. Ya karena udah size-nya gede. Untung yang kecil. Kasian loh. Terus gimana? Ya itu tadi. Dia jari. Loh, tapi dia punya duit. Loh, kan harus pulang sama ya dong. Eh, zaman sekarang gak bisa make money without putting money. Itu di dunia capitalistic. Ini works. No. Yes. Gak ada urusan ya dengan whether you can be a customer or not. Maksudnya gini. Sakti. Sakti sama kita. Dulu nih, 20 tahun yang lain. Kita tidak mau mulainya dengan duit. Kita mau mulainya dengan apa? Dengan networking. Tapi jangan kira loh. Net chocking itu gak ada duitnya loh. Net chocking itu duit loh. Tuh, emangnya kalau kita sekarang misalnya Fan bilang gue dong. Lo kenalin gue. Emangnya gak ada on cost opportunity loss? Ada. Bedanya lo gak charge gue aja. Bener gak? Artinya nih dengan kata lain. Kalau kontur tuh. Ya Fan bilang gini. Sakti, lo gue kenalin sama network gue. Tapi kalau dapet, gue pancar lo ya. Artinya apa sih? There is a cost in doing everything. Itu point. Ya. Itu. Pasti ya. Ini artinya gak bisa lo mau mulai bisnis. Gak ada duitnya gak bisa. How? Atau begini. Gak, maksudnya duitnya disini real loh. Kalau tadi lo udah mulai nyamping tuh. Lo bukan? Eh, ti. Gue mulai dari nol juga. Sama mungkin sama lo. Cuman. Gue mulai dengan. Apa namanya? Hal-hal yang networking tadi. Gak buka akulit. Kalau lo lo kakulit. Lo harus dikakulit tuh? Iya. Orang beda boleh dong. Oh boleh. Oke. Fine. Tar dulu dulu. Tar dulu. Gak, sebentar dulu dulu. Suatu. Oh pasti. Itu tanggungan gue kan. Misalnya gue mau ketemu orang jago dulu siapa sih namanya. Eh gak ada ya. Tapi gue mau ngomong sama dia. Ya gue harus berbuat ke dia apa yang gue bisa buat tanpa gue keluarin duit. Walaupun itu ada nilai uang dari situ. Tapi gue gak keluar duit. Luar nilai. Ngerti gak maksudnya? Tidak keluar sekarang duitnya. Persis. Nah. How this thing works? Entrepreneur. Diancari. Gila. Entrepreneurial itu artinya. Tidak perlu dia harus taruh duitnya di depan. Enggak. Conscient boleh. Jadi misalnya gini. Gue yang punya ide. Gue yang punya duit. Gak apa. Kita kongsian ya. Gue 50. Lo 50 ya. Karena gue yang punya jidat. Lo punya uang tapi lo gak punya jidat. Gue punya jidat. Gue gak punya uang. Jadi waduh. You start with somebody. Entrepreneurial model itu sama seperti itu. Lo gandeng orang lain untuk memulai something. Kan gitu. Lo gak punya duitnya sekarang. Enggak apa-apa. It's okay. Kalau crowdfunding gitu. Hah? Crowdfunding. Crowdfunding bisa sekarang. Maksudnya. There are many ways. Tapi kalau dia gak diajarin. Gimana membangun sebuah business model. Supaya dia bisa menghidupi dirinya. Dia mau kemana. Dia punya jidatnya. Dia punya kreativity. Dia punya design skillsnya. Tapi dia gak bisa leverage. Dia gak bisa berdiri. Karena dia tidak tahu mengekstrapolasinya bagaimana. Jadi lucu. Nanti dia lulus. Dia jago nih. Jago dia design. Oke lu mulai bisnisnya. Gimana ya cara? Dia tahu. Syukur-syukur bisa organik kayak gue dulu. Atau kayak lu dulu misalnya. Kita gak hitung dulu ya. Walaupun later lu mesti calculate sebenarnya. Tapi in reality. Itu ada opportunity costnya disitu. Sebelumnya gak gue kelarin sekarang. Gimana caranya? Dapat dulu dong nomor satu. Pekerja nomor satu. Baru gue pelau balik kan. Gue udah kelarin nih. Gue hitung. Begitu gue dapat tangannya bawa saya dulu. Oh berarti makin gue cuma segini. Masukin lagi. Gue tuh punya sudut panget kayak gini ya. Ketika gue ngeliat. Satu maki. Gue ngeliat. Dato siapa di Jakarta selama ini. Gue ngeliat oh fine. Cool. Gue yakin bahwa hidup mereka pasti akan aman. Tapi kita berada ke Solo. Berada ke Surabaya. Desainnya kok sepertinya. Gue bilang gitu. Maka gue tanya. Lu sudah berapa lama? Tiga, empat tahun gitu kan. Even jauh dari mikir bisnis gitu. As a design pun. Desain kini juga kacau. Dan gue ngeliat kok orang-orang seperti mereka ya. Dengan anggap arah hidup mereka juga enggak bagus. Tapi mereka udah lulus sekolah design. Running bisnis juga jauh dari benar. Nah gue tuh terharu dengan desainer. Desainer tuh bagaimana cara mengangkat mereka. Supaya mereka bisa jadi lebih baik gitu. Gue dulu ngeliat designer tuh asik banget lah. Bojolin Adi juga mungkin karena. Wah asik nih gue keterangan orang-orang. Gw udah kelilingin kedaihan aku begini ya. Gue gila gitu. Mengerikan banget gitu. Ini salah satu yang kita bisa lakukan. Mempertemukan mereka dengan potential user. Yang mungkin tidak harus ada di dayaannya dia gitu loh. Kita selalu bayangin ya lu di Solo. Lu ambil pekerjaan dari Solo. Betul ya? Iya. Itu kan logik kan ya. Tapi masalahnya gue ke Solo kemarin. Ditemuin. Kalau udah dodol ti. Mendingan lu mati aja deh. Ada loh. Jadi udah seperti tadi. Desain thinkingnya udah gak ada. Logic gak ada. Integratednya ada. Eh apa namanya. Integratednya gak? Gue beneran gue tuh hell lah. Lu gak akan gue bantuin. Mending gak? Jadi gue ngerti. Tapi maksudnya gini. Mungkin mereka ini. Walaupun punya potensi yang hebat. Mungkin problem utamanya adalah. Dia gak pernah ketemu usernya. Jadi misalnya gini deh. Kemarin itu. Gue ngikutin tuh. Agak lipat menyalahkan. Halo 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 kemarin. Hei Dita. Hei. Mending-mending. Yuk 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 nah. Bye bye.